Selamat datang kembali di channel WeWork pada seri tutorial Export-Import menggunakan Laravel dan kali ini kita akan masuk pembahasan bagaimana mengimport format Excel ke dalam database. Langsung saja kita buka taksi editor kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan road untuk memposting file agar dapat di-upload dan diproses pada controller. Dan langsung saja kita buka file web.php di dalam folder roads. Di sini kita tambahkan road dengan method post karena kita akan mengirim sebuah file. Jadi kita menggunakan method post. Kita gunakan URL dengan nama import dan kita akan membuat sebuah method di dalam file contact controller dengan nama method contact import. Dan kita beri name dari road tersebut dengan nama import dengan nama contact.import seperti ini. Oke kita save. Lalu kita buka file contact controller kita. Oke di bagian bawah setelah kontak export yang sebelumnya kita buat. Di sini kita tambahkan fungsin dengan nama contact import dan kita inject request di dalam variable request. Oke di dalam sini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita melakukan validasi apakah request tersebut mengandung sebuah file di inputan dengan name file yang sudah kita buat di dalam form.blad.php. Dan jika berlilai true maka kita menambahkan variable path untuk menerima file. Dan kita ambil data real pathnya. Teman-teman bisa googling setelah real path itu. Oke kemudian kita buat variable data untuk menyimpan data yang ada di dalam file spreadsheet yang akan kita upload. Di sini kita menggunakan kembali package Excel-nya. Kita memanggil class atau facet Excel ini. Kemudian kita gunakan method load. Dan kita masukkan beberapa parameter. Yang pertama kita masukkan nilai dari path. Kemudian kita panggil sebagai function. Dan kita masukkan ke dalam parameter reader. Oke dan kita chain method dengan method get. Selanjutnya kita melakukan validasi lagi. Dan kita memeriksa jika si data ini bernilai tidak kosong. Karena di sini kita menggunakan tanda seru. Artinya ingkaran dari empty. Dan data tersebut dapat kita hitung. Dan jika true maka kita lakukan for each. Di sini kita panggil variable datanya. Oke seperti ini. Yang pertama kita instance dari class kontak kita. Seperti ini ke dalam variable kontak. Kemudian kita panggil field name untuk menerima data dari kolom name yang ada di dalam file Excel atau spreadsheet yang akan kita upload. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom email. Dan selanjutnya kita lakukan save pada data-data tersebut. Dan kita lakukan secara berulang karena file yang akan kita upload kemungkinan memiliki data yang banyak. Oke jika sudah kita tambahkan nilai untuk kembali di halaman sebelumnya ketika berhasil melakukan proses upload. Oke kita save. Dan teman-teman bisa gunakan file Excel yang sudah kita coba export. Oke dan kita tambahkan beberapa data di sini. Di sini ada 5 data yang akan kita import. Oke selanjutnya kita tambahkan root tersebut ke dalam file form.blad.php di bagian form karena kita belum meletakkan URL tersebut pada metode action-nya. Oke di sini attribute action masih kosong. Kita isikan root yang sudah kita buat dengan nama kontak import. Oke bisa kita langsung coba ke dalam browser. Di sini kita reload. Oke dan kita coba klik tombol export import. Di bagian import kita pilih filenya. Oke di sini saya sudah menyediakan file Excel yang akan kita upload. Pilih open. Dan kita coba submit. Oke coba kita cek. Nah data yang kita masukkan ke dalam file Excel berhasil di import. Oke terima kasih sudah menonton seri tutorial export import menggunakan Laravel. Teman-teman bisa like videonya. Teman-teman bisa share dan jangan lupa subscribe di channel WeWork untuk video tutorial selanjutnya.